Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang gerak lurus Di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang pengertian gerak Kemudian besaran yang ada pada gerak, pada kinematika gerak Nah, sekarang kita masuk ke gerak lurusnya Gerak lurus sendiri itu dibagi menjadi dua Ada GLB, gerak lurus beraturan Ada juga GLBB, gerak lurus berubah beraturan Nah, kita bahas satu persatu Untuk di GLB sendiri, yang pertama GLB itu adalah gerak yang lintasannya lurus Kemudian kecepatannya itu konstan Konstan itu apa? Konstan itu tetap Sedangkan kalau di GLBB, gerak yang lintasannya lurus Tapi kecepatannya itu berubah Berubahnya tapi beraturan Nah, kemudian Kalau di GLB Percepatannya itu 0 Sedangkan kalau di GLBB ini Percepatannya yang konstan Artinya tetap Hanya tetap Nah, begitu Karena ini dia gerak lurus Berarti lintasannya Berupa garis lurus Ini pun sama Lintasannya Berupa garis lurus Nah, sekarang Persamaan matematis pada GLB Persamaan matematis pada GLB S S Sama dengan V Kali T Ya, cukup ini saja Ada satu persamaan matematis pada GLB Sedangkan kalau di GLBB Persamaan matematisnya ada tiga Ada VT Ada V0 Plus A kali T V-nya kok ada dua ya? Ya, karena V-nya ini berubah Berarti ada kecepatan awal Ada kecepatan akhir Kemudian persamaan yang kedua S sama dengan V0 Ditambah Setengah AT kuadrat Kemudian yang terakhir VT kuadrat Sama dengan V0 kuadrat Plus 2 Kali A Kali S Ada tiga buah persamaan Dalam GLBB Kemudian satu persamaan Dalam GLBB Nah, sekarang Kita Masuk ke dalam Oh, sebenarnya Ini Keterangannya S sendiri adalah jarak V disini adalah kecepatan T disini adalah Waktu Betul Waktu Kecepatan Kecepatan Nah, disini adalah waktu Sedangkan disini ada dua persamaan Yang kita belum tahu Yang kita belum tahu Yaitu VT kuadrat Ketika VT kuadrat Ini adalah kecepatan akhir Kalau V0 ini berarti kecepatan awal Nah, A Adalah Percepatan Nah, satuannya Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya Sekarang Untuk grafiknya Pada grafik GLBB Disini ada grafik V terhadap T Karena GLBB itu kecepatannya adalah konstan Maka grafiknya berupa garis seluruh Jadi tetap di setiap waktu Sedangkan Untuk grafik GLBB Jarak terhadap waktu Grafiknya linear Sekarang untuk grafik GLBB Grafik GLBB Yang pertama Untuk grafik V terhadap T Grafiknya adalah Linear Seperti ini Karena ada kecepatan awal Ada kecepatan akhir Nah, sedangkan untuk grafik S Terhadap T Nah Grafiknya adalah mengkong Karena ada fungsi kuadrat Kuadrat, kuadrat, kuadrat disini Yang terakhir Karena disini ada percepatan Maka ada grafik percepatan sebenarnya A terhadap T Karena percepatan ini adalah konstan Maka grafiknya adalah Berupa garis lurus Sama seperti ini Artinya di setiap waktu Di setiap titik Percepatannya itu cepat Begitu Nah Demikian ada Pembagian dari gerak lurus Ada GLBB Kemudian ada GLBB Nah, sekarang Saya kasih tips dan triknya Ketika nanti dalam soal itu Di soal Digetahui bahwa kecepatan Itu dia memakai Satuan kilometer per jam Dan dia harus Mengubahnya ke dalam meter per sekon Karena satuan SI nya kita pakai yang ini Maka angka-angka atau nilai yang sering keluar Itu cuma Seperti ini saja 18 Kemudian 36 54 72 90 108 Ini satuannya kilometer per jam Semuanya ini satuannya kilometer per jam Sampai konsum Nah Ketika ini mau dirubah menjadi meter per sekon Patokannya Cuma begini saja 18 itu 5 Kelipatan 5 ya Ini 10 Ini 15 Ini 20 Ini 25 Ini 30 Ini adalah angka-angka Yang sering keluar Di soal Artinya konversi dari kilometer per jam Dirubah menjadi meter per sekon Angka-angka yang sering keluar Adalah angka-angka ini Nah Gitu ya Kalau 18 menjadi 5 Kalau 36 menjadi 10 54 menjadi 15 72 jadi 20 90 jadi 25 108 jadi 30 Ini adalah angka-angka yang sering keluar Kalau selain ini Saya kira jarang sekali keluar Di dalam soal Begitu Sekali lagi ini kelipatan 5 Kalau ini adalah kelipatan 18 Baik Terima kasih Ketemu lagi Di gerak vertikal Video setelah ini Saya akan membuat video Tentang gerak vertikal Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih